Masa mudik lebaran di tahun 2024 ini berisiko diwarnai hujan petir dan angin kencang. BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis baru 96S di sekitar Laut Sawu dan diidentifikasi menunjukkan kecenderungan menguat secara perlahan dalam beberapa hari ke depan. Bibit siklon ini dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang dan lebati beberapa wilayah Indonesia termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan hal itu dapat menyebabkan dampak langsung dan tidak langsung di sekitar Jawa Timur dan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BMKG memperkirakan adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang di sebagian wilayah tanah air hingga 11 April 2024. BMKG pun memperingatkan agar masyarakat mewaspadai fenomena alam tersebut. Itu wilayah-wilayah mana yang perlu diwaspadai? Kalau mulai 4 hingga 7 April, ini mulai Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu. Jadi di Sumatera ya, sebagian wilayah Sumatera, dari Sumatera Barat ke arah selatan sampai Lampung. Kemudian juga di Jawa, itu mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Isma Yogyakarta, Jawa Timur, Bali. Sampai Bali ya, dari Jawa Timur, kemudian Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat Timur. Juga Kalimantan ya, Kalimantan itu mulai dari Kalimantan Barat, Tengah Timur Utara, dan Selatan. Juga berpengaruh di Sulawesi, ini hampir di seluruh provinsi. Kemudian di Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat, serta Papua. Kemudian untuk tanggal 8 hingga 11 April, itu diprediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Rio, hingga Pulauan Rio, Jambi, Bangka, Belitung. Jadi sebagian besar wilayah Sumatera, termasuk Bengkulu, kemudian juga di Jawa Timur. Kemudian di Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, dan di Kalimantan, serta di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Tenggara, hampir seluruh provinsi. Kemudian di Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.